Itu mana? Mana? Belum pasang angin putih ya? Mana? Belum pasang angin putih ya. Musim angin utara dinilai sebagian para nelayan sebagai musim yang sulit untuk mencari ikan. Karena pada musim ini, angin laut berhembus dengan kencang dan tidak menentu. Namun sebaliknya pada musim ini, justru jenis ikan tenggiri, salah satu jenis ikan yang memiliki harga jual bagus di pasaran, memasuki musimnya. Muhammad nelayan pencarikan tenggiri selasa kemarin menyatakan, di saat angin utara ini, ia dan rekan-rekan rela menempuh resiko tinggi dengan melaut demi mendapatkan penghasilan lebih. Pada musim angin kencang ini, salah satu perairan yang banyak dilewati ikan tenggiri adalah perairan Nongsa. Dan saat musim utara ini, dalam sehari, para nelayan mendapatkan rata-rata 30 kg ikan tenggiri. Harga ikan yang terkenal guri ini, di pasaran mencapai 50 ribu rupiah per kilo. Nongsa nelayan lebih mengutamakan cari ikan tenggiri? Ya, justru di bulan Januari ini, utara ini, kami menghasilkan yang melebihi daripada hari biasa. Satu hari bisa dapat berapa ikan tenggiri? Satu hari maksimal paling rendah, itu dari awal itu tidak terangkan. Jadi pada umumnya nelayan di sini, kita cari ikan tenggiri? Ya, itu paling tidak normal. Bagaimana dengan kondisi ombak, kan kuat alam? Ya, kalau ombak ya biasa saja. Tapi karena kita namanya nelayan, ya tidak ada lebih. Itu dari situ kita. Jadi kita setiap angin utara, pasti kita cari ikan tenggiri ya? Ya, tanpa utara pun tetap kita cari juga. Tapi setiap utara ini, hasilnya lebih kepada hari biasa. Biasanya untuk menangkap atau menjaring ikan tenggiri ini, nelayan melaut pada malam hari. Riado dari Batam mengembarkan.